Diriman tuh sebenernya polos, Pak. Misalkan, Pak disuruh ini, mau. Kalau misalkan orangnya ini beda, beda lagi. Kau penumpulisi gitu, Pak. Dateng masuk ke rumah, dipintain Bapak itu suruh tanda tangan. Kertas posong. Udah dipindah ke Pali Jabat? Iya, saya kan aneh kok bisa dipindah di sana. Sebelumnya di? Di Lapas. Kejadian didatengin polisi tuh, langsung dikejar, Pak. Saya ada yang pakai motor sama jalan. Dipaksa suruh ikut. Jadi ngerasanya apa tuh? Ngerasa di teror. Ada komunikasi lain dengan Sudirman? Telepon waktu itu pernah sih, Pak. Angkin, Dirman, Mimi, Mama, Kongkong, Ning, Bandung, Polda, Jabar. Kita pengen ngobrol. Nah ini bukan Dirman, Pak. Jadi, Dirman, Pak. AA ini dengan Dirman? Loh, kok jadi AA sekarang? Iya, matanya aneh, Pak. Di sini, Pak. Polda, Jabar pakai uruf gede. Iya. Bukan ketikannya dia, Pak, lah. 3, 2, 1, close the hoarding. Yes, kembali lagi bersama saya, Uya Kuya, di LBU, Lembaga Bantuan Uya. Dan kali ini kita bersama Benny. Benny adalah kakak kandung ya. Dari Sudirman. Sudirman adalah terpidana. Yang sekarang masih di dalam penjara. Yang menjadi tersangka atau terdakwa kasus Vina dan Eki Cirebon. Sudirman ini adalah, yang kemarin sempat disebut-sebut adalah salah satu tersangka yang membeberkan pertama, bukan pertama kali, membeberkan bahwa pelakunya adalah ini, ini, itu ya kan. Dan sekarang Sudirman ada dipindah di Polda, Jabar ya. Iya, betul. Oke. Banyak juga orang yang bilang, katanya, bukan banyak orang yang bilang, ada yang kemarin bilang bahwa Sudirman ini agak kurang. Dalam tanda kutip ya. Jadi kita akan tanya, seperti apa? Iya, Pak. Oke. Tapi, kemarin waktu Sudirman dipindahkan, terus Pegi Setiawan ditangkap, Pegi Setiawan yang sangat ditangkap Polda, Jabar, sempat ada komunikasi nggak dengan Sudirman, atau dengan polisi, gitu kan? Kalau komunikasi nggak ada sih, Pak. Waktu itu pernah ada aja sih yang di rumah, ke rumah, Pak. Oh gimana? Apa sih, apa yang ke rumah? Jadi, oknum polisi gitu, Pak. Kapan? Itu tanggal 23, itu malam Jumat, Pak. 23 bulan Juni? Mei. Oh, bulan Mei? Iya. Itu malam Jumat, abis sisa. Datang ke rumah polisi? Iya. Dari mana? Dari Forest Reborn. Forest Reborn? Ngapain? Itu, masuk ke rumah itu bawa, jadi kayak, maaf, saya nggak tahu isinya apa. Nyari siapa? Nyari Bapak, orang tua. Nah, pas datang masuk ke rumah, ada 4 orang, nah pas udah masuk, dimintain Bapak itu suruh tanda tangan. Isinya? Di kertas kosong. Bapak, kamu disuruh tanda tangan kertas kosong? Iya. Loh, nanya nggak? Kalian tanda-tanda nggak? Nggak. Oh, bagus. Terus, nanya nggak buat apa itu? Tadi bilangnya sih, jadi, ada surat dari buatan dari Sudirman, cuman disuruh tanda tangan, dan itu belum dikasih tahu. Ini ya? Masih ingat nggak nama polisi siapa? Nama polisinya? Tersebut aja. Tersebut aja. Kan emang kenyataan, kan? Iya. Kan kita dimenduduh apa-apa kan? Polisi datang, wajar aja. Siapa nama polisinya? Pak Anggi Eko. Anggi Eko sebagai apa? Kalau dia datang? Saya lupa sih anggotanya, jadi apa? Cuman... Anggi Eko dari Cirebon? Iya. Oke, datang ke rumah terus, habis itu, setelah kalian tanda tangan? Iya, dia sempat, kayak kecewa, cuman nelpon, nggak tanya-tanya siapa, terus, itu langsung balik lagi. Nah, itu sebelumnya, sebelum minta tantangan itu, si... Papa Anggi Eko tuh ngomongin, jadi, si Sudirman itu baik-baik aja, jadi di sana udah, enak lah. Ini udah di Polisi Cirebon? Eh, Polisi Ciaw Jabar ya? Iya. Udah dipindah ke Polisi Ciaw Jabar? Iya. Oke, terus? Nah, jadi minta keluarga itu, minta suruh ke sana, Pak. Jadi ke Bandung. Nah, saya kan, aneh kan kok bisa dipindah di sana. Sebelumnya di? Dilapas. Lapas. Ambi. Terus? Nah, pas saya udah, si Pak Anggi itu udah, di nunjukin itu, tapi nggak ditunjukin surat apa yang harus di dantangan. Nah, dantangan pun surat, si kertasnya kosong, gitu. Dan cerita, singkat cerita si Pak Anggi itu. Sendiri Pak Anggi, Eko nih sendiri? Ada empat, Pak. Ada empat. Yang lain nggak tau siapa namanya? Nggak tau siapa. Oke, terus? Nah, tunjukin kertas kosong, surat dantangan, saya nggak mau. Nah, sebelumnya itu, dia itu cerita, Sudirman itu baik-baik aja, udah di fasilitas enak lah, handphone dikasih, kita tanya gitu. Nah, kok saya aneh, kok makin kesini kok. Jadi sayangnya, kok aneh lah gitu Pak. Kan tadi ada di Lapas, gitu Pak ya. Kok sekarang kok, saya suruh ke Polda, sama keluarga, dan udah mau itu, kita diminta tata tangan. Nah, saya nggak mau tata tangan apa kan, nggak jelas Pak, sayangnya Pak. Betul. Bener, ini udah paling bener nih. Iya. Jangan mau suruh tata tangan kertas kosong. Oke. Nah, udah gitu, pulang tuh Pak. Nah, udah pulang, kan saya sama keluarga, nggak mau tata tangan kan, udah pergi pulang, hari Sabtu, berarti tanggal 25 Pak. Jadi, saya tuh kerja Pak ya. Saya kerja itu, didatengin. Kamu tuh? Kamu kerja di mana? Di bengkel Pak. Didatengin kembali kerja? Iya. Datangin siapa? Ya, itu yang semalam. Masih yang sama? Iya. Oke, terus? Nah, udah datangin tuh, sekitar jam 1 kan Pak, saya pas posisi lagi isyelahat. Nah, pas posisi di isyelahat, sebelumnya itu, kata security itu, datang sih, nanya ke Sampam. Nah, nyariin saya, nah siapa? Katanya dari Pores Cerbon. Oke. Saya flashback ke tanggal 23. Berarti, apa ini? Nyari-nyari kesini kan aneh. Oke. Iya. Eh, saya nggak mau, soalnya waktu pas kemarin malam itu, disuruh ikut ke polda, dan ditetak tangan. Saya nggak mau, saya nggak mau ketemu. Di situ, orangnya balik lagi. Udah keluar Pak ya, balik lagi, maksa orangnya katanya, mau ketemu, mau ngobrol sama saya. Ini kan nggak mau ceritain bener nih ya? Bener Pak. Tidak bohong ya? Bener Pak. Oke, terus-terus. Pak, pas sudah si, nunggu lama lah, sekitar jam setengah duaan Pak. Nah, saya bilang kan sama pimpinan saya Pak. Jadi, saya punya atasan Pak ya, saya izinkan, ya kalau misalkan saya, mau ketemu, ya saya harus didampingin Pak. Saya nggak mau Pak, soalnya saya, jujur Pak, saya trauma Pak, soal semalam tanggal 23 itu Pak. saya jujur aja trauma tuh. Udah bener, mau kata Pak, itunya lah, waktu mulai situ ya. Mau yaudah, didampingin pun, saya sebentar sih Pak. Habis itu, pimpinan saya, suruh keluar. Oh, ya pimpinan suruh keluar? Iya. Ngerasa di prank nggak loh? Iya. Iya, 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 iya. Terus ngobrol-ngobrol, ya balik lagi lah, ngobrol yang tadi malam. Jadi yaudah enak lah ini tuh. Terus, ya suruh saya harus ke Bolda. Saya tetap nggak mau. Terus nanyain orang tua, orang tua saya kemana gitu. Saya bilang, nggak tahu, saya juga nggak pulang. Semenjak kejadian hari, pas malam Jumat itu, saya udah nggak di rumah. Pas kayak gitu, si tulisnya itu, ya ngomong-ngomong lah, ngomong-ngomongin Sudirman itu disana enak. Terus kasih handphone, katanya gitu. Terus kamu nggak nanya ya. Saya nggak nanya, Pak. Iya, iya, iya. Dia pokoknya ngomong-ngomong. Emang gue nanya gitu. Terus bilang, kamu nggak usah takut, katanya. Lu meyakinkan, bagus kan? Iya, iya. Saya sih bukan nggak takut. Saya orang awam sih, Pak. Iya, iya. Orang awam kan takut. Salah gitu, Pak. Ya, saya bilang, saya menolak, Pak. Nah, dari situ, udah tuh, Pak, jam 3 itu asar, Pak. Nah, dia bilang tuh, kalau itu kasih waktu lah. Jadi, jam pulang. Jam pulang. Saya udah mulai kerja posisinya. Saya nggak mau. Yaudah, saya bakal izin sama atasan kamu. Nah, saya juga nggak mau. Nggak mau ikut. Terus, atasan saya dipanggil, Pak. Iya. Tapi, ngobrol, nggak tahu ngobrol apa. Terus, langsung, deketin saya lagi. Nanti saya tunggu pulang aja, katanya gitu, sampai selesai. Padahal, saya udah bilang nggak mau. Terus, yaudah, sekarang mah, jam 3, saya tunggu aja. Saya lanjut aktivitas kerja. Pas asar, saya sholat, ada polisi juga nungguin saya. Jadi, saya hanya, sholat di mana kamu? Saya ada musholat, Pak. Di tempat kerja. Kamu sholat ditungguin juga? Iya. Dimananya ditungguin? Ikut sholat nggak? Nggak, nggak. Dia di luar, Pak. Kan ada kursi, Pak, ya? Muslim nggak polisinya? Oh, keren. Harusnya ajak sholat kalau muslim, ya kan? Iya. Oke. Waktu sholat nih, gitu. Ditungguin di depan, tuh. Iya, di samping sih, Pak. Jadi, kursi itu di samping. Saya lalu sholat ditungguin. Pas saya masuk ke tempat kerja lagi, yang ikutin. Ikutin, nungguin lagi. Sampai jam... Ini anak buahnya, nih? Iya, anak buahnya, Pak. Terus kayak gitu, saya... Yang Pak Anggi tadi udah nggak ada? Anggi, tunggu di luar, kayaknya, Pak. Terus saya masuk lagi, ya saya kan nggak mau ikut, sampai tunggu sampai jam 4. Dari situ, saya udah lah. Saya nggak mau ikut, dan maksa, ya udah, saya hanya keluar, Pak, dari tempat kerja, gitu. Jadi, ya, secara diem-diem, keluar tempat kerja. Berhasil nggak kamu keluar? Berhasil, Pak. Polisi nggak tahu? Polisi nggak tahu awalnya, tapi pas udah tahu, dikejar, Pak, sayangnya, Pak. Iya, polisi pasti pinter, lah. Iya, kan? Iya, Pak. Tapi kok, Pegis Jawa ini baru ketangkap sekarang, ya? Iya. Oke, terus? Oke, iya, 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 iya. Oke, iya, iya. 8 tahun, ya? Iya, Pak. Oke, kamu ketahuan ini gimana? Atau bisa ketahuan? Harusnya kan ini membuktikan bahwa polisi itu pinter. Lu menyelabuhnya aja bisa tahu, kan? Iya, kan? Artinya DPO 8 tahun itu harusnya bisa ditangkep, ya, kan? Oke, terus? Nah, saya udah keluar dari tempat kerja itu. Saya itu di belakang, lah. Di rumah belakang, gitu, Pak, ya. Dari kantor belakang, Pak, ya. Rumah-rumahan, lah. Rumahan, terus saya keluar. Ketahuan, langsung dikejar, Pak. Saya sampai tuangnya di itilah. Bener-bener dipaksa curang ikut. Saya nggak mau. Dikejar pakai apa? Tadi yang pakai motor sama jalan. Oke, terus? Terus? Iya, pas saya maksa keluar, udah naik. Inilah grab sayanya, Pak. Naik grab motor? Mobil. Mobil? Masih diikutin? Kalau ngikutin, saya nggak tahu. Cuma posisinya saya langsung, si grabnya langsung inilah ngegas gitu, Pak. Iya, iya. Gitu. Jadi ya, semenjak itu, ya saya udah nggak ini-ini lagi, Pak. Nggak kekurang ke rumah lagi. Kamu sempat masuk ke mana aja tuh waktu? Waktu ini. Keluar dari tempat kerja? Pokoknya, saya lewat jalan raya sih, Pak. Iya, kan bepas, Pak. Pokoknya bepas. Lari aja pokoknya udah. Udah nggak diikutin lagi? Nggak. Jadi, Pak, diikutin ini gimana? Pas kamu sholat, diikutin. Keluar kantor, diikutin. Kemana tuh? Itu saya keluar kantor, di belakang itu ada Alfamart, Pak. Jadi saya Alfamart tuh sambil nunggu. Parkirnya gratis ya Alfamartnya? Gratis, Pak. Oh, gratis. Oke, iya, iya. Nah, pas... Alfamart, diikutin juga? Itu udah ketahuan diikutin, Pak. Saya kan sambil nungguin grep, Pak. Nungguin grep di Alfamart? Iya, nungguin grep di Alfamart. Saya sambil nungguin, nah, saya kaget, Pak. Kan saya nungguinnya di WC, Pak. Waktu itu sempat nungguin, Pak, ya. Oh, WC Alfamart? Iya. Dia normal dari... Iya, di depan Alfamart. Di WC-nya tuh, Pak. Ngantri WC apa gimana? Nggak, dia lagi milih-milih apa gitu, alasannya saya kaget. Lah, kok sampai segini gitu ya? Jadi kamu trauma, takut? Trauma, Pak. Terus, saya keluar. Di depan juga ada lagi. Ya, itu pas saya keluar tuh grep-nya udah ada. Saya paham perasaan kamu, saya ngerti. Iya, Pak. Pas di depan, langsung saya keluar, polisinya ada juga, di luar juga. Jadi ada berapa polisi tuh yang sudah disitu? Saya waktu hari Sabtu, setahu saya, Pak, ya. Sekitar kulang lebihnya 6, kalau nggak salah, Pak. Dan pokoknya di mana-mana muncul gitu. Iya, iya, iya. Saya itu... Itu positifnya kelebihan polisi kita. Dia... Ada, selalu ada, ya, kan? Iya. Iya, iya. Ya, dari situ saya udah nggak pulang-pulang rumah sih, Pak. Jadi, bagus, betul, ya, kan? Kalau andai kata dia misalnya buronan aja gitu kan, nggak bisa kabur, mana-mana, kan? Nggak ada terus gitu, kan? Tapi kamu bukan buronan, ya? Bukan. Bukan tersangka, bukan apa. Ya, harusnya itu dilakukan untuk... Ya, ngejar-ngejar yang lain gitu, ya? Ya, pada tersangka atau segala macem, ya. Terus sampai situ? Ya, saya udah hilang ini aja, Pak. Ibaratnya nggak pernah... Tapi udah nggak pernah datang lagi polisi habis itu? Nah, pas waktu itu... Oh, ada lagi? Iya. Jadi, pas semenjak saya keluar, Pak, ya. Kan itu kan Sabtu, Pak, ya. Nah, pas malamnya itu... Di situ, di Sampang tuh. Ke situ, Pak. Nyariin saya. Di mana? Di pos Sampang. Jadi, di tempat kerja. Di tempat kerja. Nyariin. Jadi, nanyain saya nama-nama siapa. Terus, ya... Tinggal di mana gitu, Pak. Kan semenjak itu kan saya, kalau nggak salah, lima hari saya yang nggak masuk kerja, Pak. Terus, ada info kan, banyak yang nyariin. Sampai hari Senin, Pak. Jadi, polisi itu di situ, Pak. Di tempat kerja. Apa yang mau dititik? Kira-kira gue masih penasaran, loh. Sampai ngotot banget bawa kamu ke Polo Dajabat, apa gitu? Saya juga nggak tahu, Pak. Nggak ngerti, Pak. Oke. Terus, habis itu? Nah, setahu saya sih, pas waktu... Saya ingat saya, Pak, ya. Saya ingat saya itu, pas waktu obrolan itu... Ya, mau cabut kuasa, Pak. Apa gimana? Ada obrolan apa? Jadi, suruh tangan-tangan itu, si Sudirman itu sudah memilih... Ini, apa kuasa hukum baru, katanya. Kata siapa? Kata polisinya. Polisi bilang ke siapa? Saya, Pak. Kapan bilangnya itu? Ya, itu pas waktu, pas di dalam tuh, Pak. Saya di... Pas ke bengkel tuh, Pak. Oh, pas pimpinannya kamu disuruh luar? Iya. Bilang apa, polisi? Ya, bilang ada surat, kan, yang harus ditantangkanin, kan. Iya, terus? Ya, surat yang cabut kuasa gitu, Pak. Jadi, Sudirman mencabut kuasa dari... Dari Butitin. Butitin. Iya. Karena ada kuasa hukum baru. Iya, betul, Pak. Ya udah, gampang tinggal. Sebetulnya, kalau emang Sudirman yang pengen minta, ya harus dia yang tanda tangan di depan kamu, bener kan? Iya, Pak. Terus, abis itu kamu... Ya... Menduga apa jadi ini? Ya, gimana, Pak, ya? Kan kalau Sudirman kan orangnya kan gitu sih, Pak. Nah, coba, saya tanya Sudirman, terus lu gimana sih kamu kakaknya, kan? Bener nggak yang dibilang katanya dia kurang, agak maaf, dibilangnya kurang lah gitu, tanda kutip gitu ya? Jadi, Sudirman tuh sebenarnya polos, Pak. Iya, kalau misalkan disuruh ini, mau gitu, Pak. Jadi, kalau misalkan orangnya ini beda, beda lagi gitu, Pak. Jadi, orangnya dibawalah kalau misalkan dia umurnya harusnya dewasa, tapi sebelum dewasa gitu, Pak. Jadi, dia tuh dibawanya. Apa IQ-nya kurang? Apa maaf ya? Apa dia punya keterbatasan? Apa gimana? Ya, punya keterbatasan sih, Pak. Jadi, lebih ke, apa ya, dia tuh nggak bersosialisasi tuh, Pak, dulunya. Jadi, di rumah aja, Pak. Ya, itu juga aktivitasnya, Pak, ya, di rumah musola. Di rumah musola, sama depan rumah aja kalau main, Pak. Itu aja? Iya. Nah, artinya dia orang yang memang kamu mengakui bahwa dia agak kurang gitu ya? Iya. Tapi dia normal, ngomong normal. Normal, Pak. Kalau ngomong kayak normal nggak? Bukan kayak orang... Enggak. Enggak, itu normal, Pak. Cuman, jadi pemikirannya kurang dewasa, Pak. Jadi, di bawah rata-rata, Pak. Di bawah rata-rata. Iya. Oke. Sekarang posisinya, Sudirman itu sudah cabut kuasa di Butitin, loh? Ya, kalau dari keluarga, mah... Enggak, Pak. Keluarga pengennya tetep Butitin, apa nggak? Ya, mau ke Butitin, Pak. Tetep maunya Butitin. Kenapa? Coba, Nani menarik, nih. Berarti kalian percaya sama Butitin, kan? Iya. Oke. Karena Butitin itu nanganin dari awal, Pak. Dari awal, oke. Terus? Terus, dari awal itu, ya, tahulah. Jadi, Butitin itu... Ya, dari awal sampai pas sidang putusan itu, Pak. Jadi, ya, saya percayalah sama Butitin. Jadi, apa-apa kan ada info dari Butitin, Pak. Oke. Jadi, pertanyaannya adalah... Sekarang, Sudirman sudah punya kuasa hukum baru, apa? Apa baru kata polisi? Itu, kata polisi sih, udah. Ini, Pak. Punya. Nah, pas waktu itu, saya kan ke Polda, Pak. Kamu? Iya, Pak. Terus? Nah, Pak Polda kan katanya ada di situ, Pak. Iya. Saya datang, kan? Ternyata kan ada di Lapas Banci, Pak. Oke. Di Lapas Banci. Oh, ternyata bukan di Polda Jabar? Iya, awalnya. Oke. Di Lapas Banci. Nah, itu dari sana, Pak? Dari Lapas Kesambi ke Lapas Banci, katanya. Saya kesalahkan, Pak. Iya, iya, iya. Ternyata nggak ada. Di mana? Di Lapas Banci. Lapas Banci nggak ada juga? Nggak ada juga. Oke. Nah, terus balik lagi ke Polda, ya nggak ada katanya. Tapi ada kuasa hukum baru. Jadi harus konfirmasi dulu. Oh, katanya udah ada kuasa hukum baru? Iya. Ini menarik, nih. Pertanyaannya, kalau ada kuasa hukum baru, benar nggak Sudirman yang minta? Benar nggak dia keinginan Sudirman? Terus pertanyaannya, kamu udah pernah ketemu Sudirman belum setelah dia pindah? Belum, sama sekali. Kenapa? Saya nggak tahu, Pak. Pas waktu saya ke Polda itu, Pak, ya. Kan awalnya nggak ada. Nah, dikasih waktu, katanya. Nanti buat ketemuan. Nah, pas singkat dua hari, Pak, ya. Jumat kemarin, Pak, lah. Ada waktu. Jadi dia yang ngasih jadwal Jumat, katanya. Ya udah, jam 10. Saya ikutkan, Pak, ya. Katanya buat orang tua aja. Buat orang tua aja? Iya. Kamu nggak boleh? Iya. Jadi orang tua bapak sama ibu. Oh, ibu ketemu nggak akhirnya? Nah, ibu ketemu, Pak. Nah, yang anehnya saya kan sebagai kakak kandung, Pak. Tapi kamu kenapa nggak ketemu? Iya, padahal mungkin kamu secara komunikasi, kamu yang bisa lebih mengerti. Iya, Pak. Maaf, bapak ibu kamu mungkin secara ngomong ini kurang ngerti kali ya? Iya, Pak. Oke. Nah, pas kayak gitu saya, saya cewa sih, Pak. Oh, nggak bisa ketemu, Pak. Nah, dari situ kan saya, kok aneh? Sebagai kakak kandung, nggak ketemu. Nah, harusnya orang tua, ibu sama bapak aja, katanya. Kalau saya nggak boleh. Oke, kapan bapak ibu kamu ketemu terakhir, Sudirman? Itu Jumat, Pak. Jumat kapan? Tanggal berapa? Jumat tanggal, pokoknya seminggu. Minggu lalu, nih? Minggu lalu, iya. Oke, berarti di sekitar akhir Juni kemarin, ya? Oke. Apa kata bapak ibu kamu gimana kondisi Sudirman? Kalau dilihat sih, gimana, Pak, ya? Normal, baik. Normal, sih, Pak. Baik, Pak. Baik, cuman kita nggak tahu juga sih, Pak, ya? Soalnya kan itu nggak bisa ngobrol bebas. Kenapa nggak bisa ngobrol bebas? Saya kurang tahu. Cerita orang tua sih, banyak ini, sih, Pak. Namanya didampingin banyak orang di situ. Nah, setanyaan saya, sebelum Sudirman dipindahkan, dulu jaman sebelum ini viral, untuk nengok Sudirman gampang, nggak? Waktu sebelum viral? Iya. Gampang, Pak. Biasa? Biasa, Pak. Dan kalau nengok nggak ada yang dampingin sebenarnya? Nggak ada, nggak ada. Ngobrol biasa? Ngobrol biasa. Ini pertanyaannya juga, kita tanya sama kepolisian, nih, Polda Jabar, berarti, ya? Atau, Polda Jabar apa, di... Polda Jabar, Pak. Kenapa mesti sekarang agak sulit, gitu, ya? Untuk menemui Sudirman? Dulu padahal gampang-gampang aja. Iya. Terus pas ngobrol kedua, kenapa didampingin oleh siapa, nih, banyak orang, gitu, kan? Apa sih? Se-urgent apa sih Sudirman-nya mesti dirampingin, dijagain, gitu, kan? Iya. Oke. Nah, Bapak-Ibu kamu? Ngobrol. Ngobrol? Ngobrol. Ada keluhan dari Sudirman? Kalau keluhan, soalnya bilangnya baik-baik aja, Pak. Oke, jadi... Oke. Nggak bebas lah intinya, Pak. Cuman, ya, sedih aja sih, Pak. Maksudnya, udah lama, nggak ketemu. Nah, baru pertama ketemu lagi, gitu. Oke. Dan kamu sekarang belum bisa ketemu dia? Lama sekali, belum. Ada komunikasi lain dengan Sudirman? Ya, enggak sih, Pak. Oke, mungkin lewat telepon, WhatsApp? Telepon waktu itu pernah sih, Pak. WhatsApp kapan? Waktu, ya, itu pas. Sudirman udah pindah? Ya, udah pindah, Pak. Ada WhatsApp apa? Ya, pas awal WhatsApp itu, minta keluarga, nggak boleh berurusan. Oh, nggak ketemu. WhatsApp siapa? Sama ini. Ya, itu kurang tahu, Pak. Apa isi WhatsApp, nggak boleh tahu? Ya, isi WhatsApp-nya, tolong bilangin buktitin, jangan ikut. Coba ada, kamu ada handphone? Ada. Masih ada bukti? Saya nggak percaya kalau nggak lihat bukti. Ya, benar, Pak. Maaf. Iya, Pak. Ini ya? Iya, Pak. Ini nomor siapa? Itu nomor Sudirman, Pak. Atau si, waktu itu pas bilang dikasih HP, nah saya sempat dikasih nomornya. Oh, polisi sempat bilang Sudirman dikasih HP di dalam. Dan kasih nomornya, saya sempat, ya nggak percaya sih. Oh, betul-betul, ini menarik nih. Iya. Polisi bilang kamu Sudirman baik-baik aja di sana. Terus dikasih handphone. Handphone. Terus nomornya ini. Iya, nggak saya suruh WA, tapi saya nggak WA. Kamu nggak WA, tiba-tiba dari sana WA. Iya, WA-nya. Saya bacain, boleh nggak? Boleh. Ang, Kin, Dirman, Mimi, Mama, Kongkong, Ning, Bandung, Polda, Jabar, kita pengen ngobrol. Apa nih, Maksudnya? Iya, jadi... Ang ini apa nih? Ang itu saya, Pak. Ang itu kamu? Iya, panggilan kakak lah. Panggilan Sudirman ke kamu, Ang. Iya. Dia punya panggilan lain ke kamu nggak? Iya, Ang aja sih, Pak. Jadi Sudirman panggilan kamu cuma Ang? Iya. Kiennya, Pak? Kien, nah ini dari Kien tuh ini. Nah, ini Dirman itu bukan Dirman, Pak. Jadi, Diman, Pak. Oh, dia menyebut namanya dirinya dia tuh Diman. Diman. Tapi ini WhatsAppnya Ang Kien tuh apa sih? Ini. Ini, itu bahasa Cirebon ya? Iya. Ang Kien, Kien ya bilang? Iya. Ang Kien, Dirman, Mimi, Mama, Kongkong tuh apa tuh ya? Jadi, ibu, bapak, seluruh... Ning, Bandung, ada di Bandung, Polda, Jabar, kita pengen ngobrol. Iya. Berarti keanehan yang terjadi adalah dia menyebut dirinya Dirman. Padahal biasanya Diman. Iya, Pak. Terus panggilan surat terjawab. Dia nelfon nih dari sana. Iya, nelfon. Kamu nggak angkat. Terus tiba-tiba ada WhatsApp lagi. Berapa jam kemudian ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA ini dengan Dirman. Loh, kok jadi AA sekarang? Iya, makanya aneh, Pak. Di sini, Pak. AA ini dengan Dirman. Berarti keanehan yang pertama Dirman biasanya Diman. Diman. Tapi Dirman. Terus tadi dia manggil Ang. Panggilan kamu ke kamu cuma Aang doang. Iya, Ang doang. Nggak pernah manggil AA. Nggak. Sama sekali nggak pernah manggil AA. Sumpur hidup. Iya. Tiba-tiba AA ini dengan Dirman. Untuk Butitin tidak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon. Laginya pakai LG huruf gede. Nah, itu. Oke, kenapa mesti ditekankan huruf besar itu ya? Jadi, ini chat yang katanya dari Dirman. Bilang Butitin nggak usah berhubungan lagi dengan keluarga yang ada di Cirebon gitu ya. Dibilangnya lagi, Dirman sudah tenang dan nyaman di Polda Jabar. Polda Jabar pakai huruf gede. Iya. Apa menurut kamu? Kalau saya sih udah ngeliat ada sesuatu yang janggal. Tapi kalau menurut kamu coba ada yang janggal nggak di sini? Janggal banget, Pak. Apa janggal? Coba kita persepsi kita sama, Pak. Pemirsa di rumah juga boleh ikut. Ya, dari awal ngabarin aja, Pak, dia aneh, Pak. Awal tuh. Jadi, bukan ketikannya dia, Pak, lah. Nggak biasanya, gitu, Pak. Oke. Iya. Terus juga anehnya lagi, Pak bisa megang HP, gitu. Ternyata benar dikasih handphone. Itu aja udah aneh, sebetulnya. Iya. Megang HP di dalam situ, ya. Udah punya aturan, ya, kan? Iya, Pak. Iya. Nah, itu yang kedua. Terus juga yang ketiga kan, Saya udah jabat, terus buat cabut. Nggak boleh inilah, nggak boleh. Si Butitin tuh nggak boleh. Megang lagi. Megang lagi. Dirman. Iya. Kan aneh, Pak. Iya. Dan kata polisi udah ada kuasa hukum baru. Iya. Jadi kan berarti ada fakta yang dibilang katanya, dia udah punya kuasa hukum baru. Ini dibuktikan juga waktu kamu mau nengok, tiba-tiba harus persujuan kuasa hukum baru. Betul, betul. Artinya. Nah, Butitin belum pernah ada cabut curhat kuasa. Belum. Dari Diman, ya, kan? Iya. Oke, apa lagi, Kak Anehhan, menurut kamu? Ya, banyak sih, Pak. Anehnya, Pak, ya? A-A. A-A. Tadi Ang sebelumnya. Terus Diman, harusnya kan si Diman, ya. Bukan Dirman. Iya. Terus si itunya, jadi ketikannya tuh, Pak. Itu beda banget, Pak. Ketikannya aneh. Nggak kayak biasanya, gitu, Pak. Iya, iya. Komen, guys. Terus lanjut. Kamu nggak mencoba untuk menelpon lagi, bagaimana? Saya nggak. Kenapa? Saya takut, Pak, ya. Soalnya takut. Ya, tau sendiri, Pak, lah. Kalau udah ketikan kayak gini, saya nggak mau lah. Nanti, karena kamu udah ngerasa ada yang janggal. Iya. Terus juga saya waktu itu pas banget kejadian itulah. Pas waktu didatangin polisi itu. Itu udah trauma banget, sih. Jadi, ada telepon masuk, saya nggak angkat. Jadi, kalau lihat-lihat ini, wah. Ini mencerigakan, gitu, Pak, ya. Terus ada WA gini, saya nggak mau angkat. Jadi, ngerasanya apa, tuh? Ya, saya diteror, Pak. Merasa diteror? Merasa diteror. Oke. Terus, apa sekarang yang ingin kamu katakan? Ya, sebenarnya pertama, Pak, ya. Saya pengen ketemu, lah. Bagi kakak kandung, Pak, ya. Iya, sebelumnya bias. Bisa kok gampang nemuin. Iya. Sudirman atau diman, ya, kan? Pengen ketemu, lah. Pengen ngobrol, lah, Pak, ya. Terus, yang kedua, ya, saya pengen, ya, tetap putitin yang menghadapi kuasa hukumnya, gitu, Pak, ya. Iya. Jadi, nggak mau yang lain, lah. Iya. Soalnya kan yang tahu awalnya kan putitin, Pak. Iya, iya. Sudirman juga tahu, lah, putitin itu. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba pas kamu ketemu Sudirman, Sudirman tiba-tiba bilang, ah, saya mau ikut yang kuasa hukum yang baru aja deh, gitu. Mungkin nggak, gitu? Kalau menurut saya sih nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Makanya kamu perlu ketemu dia pandang-pandangan tetap mata, gitu, ya. Iya, Pak. Ini jadi pertanyaan adalah kenapa, Pak, 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 Polisi, dia kakaknya nggak boleh ketemu, hanya orang tuanya saja. Iya. Terus ada apa dengan dulu, ada polisi yang nyamperin dia sampai ke rumah, ke tempat kerja, sholat diikutin, segala macem, suruh tanda tangan di kertas kosong. Ini perlu dijawab, tapi kamu nggak mengandangannya dengan ya? Nggak, nggak. Oke, oke, oke. Fakta, Pak, fakta. Oke. Oke, gini. Apa yang kamu katakan, Sudirman? Kalau bisa ngomong sama Dirman, kira-kira mau ngomong apa? Kalau omong... Kan kalau misalnya di dalam lapas, atau dalam penjara boleh pakai handphone, berarti boleh nyonton Youtube, dong. Iya. Oke, oke, oke. Ya, Man, kalau misalkan... Ini saya, Pak, ya. Iya, ya. Yang ingin kamu ngomong. Iya. Man, ya, kalau misalkan ya, kamu memang nggak lakuin, saya percaya, kamu tuh nggak ngelakuin. Atau misalkan, ya, kamu pilih kuasa hukum, kamu ngerti mana yang bener, mana yang salah. Itu aja sih, Pak. Untuk polisi? Untuk polisi, saya mau ketemu sih, Pak. Mau ketemu dulu, Pak. Iya. Iya. Mau ketemu sama yang dulu datang rumah kamu, mau bagaimana? Mau ketemu si Dirman, Pak. Oh, iya, 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 iya. Nggak mau ketemu. Yang udah datang rumah kamu udah nggak mau ketemu lagi? Nggak, Pak. Iya, 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 iya. Nawar, pakai nawarin lagi gue. Iya, mau ketemu, Pak. Iya, 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 saya coba. Jadi, sedih sih, Pak. Iya, iya. Kakak kandung nanti nggak ketemu, Pak. Oke, oke. Abis ini nanti juga nanti saya telepon Butitin ya, saya tanya juga, ya. Iya, Pak. Butitin udah tahu soal ini, kan? Tahu, Pak. Itu waktu awal kejadian juga saya cerita, sih, Pak. Oke, oke. Ya, emang agak ajaib dalam tanda kutip di logika berpikir gue, gitu ya. Iya. Ada apa, sepenting apa, sampai lu dicarain polisi datang suruh tanda tangan di kertas kosong, itu aneh, sih, menurut gue. Terus dibilang, Sudirman, sudah baik. Bagus, emang baik. Kalau baik, bagus. Tapi udah dikasih handphone, tiba-tiba ada handphone masuk dengan chat-chat yang agak janggal. Tadi emang agak... Iya. Mengheran. Gitu, kan? Iya. Nah, terus pertanyaan saya, keyakinan kamu sebagai kakak kamu, Sudirman ini kira-kira pelakunya apa, bukan, sih? Bukan, Pak. Saya yakin, Pak. Saya yakin. Apa yang membuat kamu yakin? Apa yang membuat kamu yakin? Dia keseharian itu kemusola, Pak. Main pun di depan, Pak. Jadi, dia tuh kumpulan juga gak pernah bersosialisasi, Pak, ya. Sama orang-orang pun, Pak. Jadi, dia tuh di rumah, cuman tidur. Jadi, dia tuh males sekolah, Pak. Males sekolah? Iya, lebih males ke sekolah. Jadi, dia lebih mending di rumah. Tapi, kalau ke masjid, dia berangkat, Pak. Kayak maghrib, isa, subuh, Pak. Pasti berangkat, ya? Iya. Kalau main pun malam, abis isa, di depan, Pak. Jajan, makanan, minum es. Cuman gitu doang, Pak. Oke. Yang waktu ada foto para tersangka bonyok-bonyok. Ada Sudirman gak disitu? Nah, disitu gak ada, Pak. Sudirman gak ada, ya? Gak ada. Dia satu-satunya yang gak? Maksudnya itu yang gak ada? Sama Saka gak ada, Pak. Saka, mau mau Sudirman gak ada, ya? Iya, gak ada. Oke. Sudirman pernah bercerita sama kamu tentang hal yang tidak mengenakan diri selama di penjara? Atau di proses polisi-polisi pada saat itu? Iya. Pernah, Pak. Apa cerita Sudirman? Cerita yang banyak sih, Pak. Banyak penyikian gitu, Pak. Apa yang diceritakan ke kamu? Ya, banyak penyikian dari, ya, lebam-lebam pelah dibukuh, gitu, Pak. Terus juga, tipu untuk ngerokok tuh di mukanya tuh, Pak. Waktu awal-awal dulu. Iya, awal-awal dulu itu sih. Nah, Ben. Yap. Bapak-Ibu sudah sempat nengok, berarti, ya? Iya. Setelah itu ada keluhan lagi gak? Atau pas? Nah, iya. Itu, Pak. Jadi, mengaluhkan itu pernah disirapkan air panas sama sempat dibukuh. Untuk apa? Untuk mengakui, Pak. Ini cerita yang dulu apa cerita baru-baru, nih? Yang waktu besok-besok aja, Pak. Oh, iya? Iya, baru. Oleh siapa dia gak bilang? Gak bilang, Pak. Oke. Kan sudah ada beberapa saksi, beberapa orang yang mencabut keterangan. Seperti Liga Akbar. Terus ada dulu teman-teman yang sekitar datangin juga ke Cirebon, gitu, kan. Iya. Nah. Kalau Sudirman itu tetap ada keterangannya apa? Gimana? Keterangan ini apa? Iya. Apa karena juga kamu gak bisa tahu juga? Karena belum ketemu juga? Iya, belum tahu juga sih, Pak. Nah, ini jadi pertanyaan, nih. Kenapa harus diganti kuasa hukum atau PH-nya, ya, gitu, kan? Iya. Iya, kan? Ada apa, nih, gitu, kan? Apakah? Ya, banyak pertanyaan di otak saya. Cuman, kalau ngomong, ya, nanti saya disangka berasumsi, ya. Saya punya asumsi, sih. Tapi biar di palat saya sendiri. Kalian yang punya asumsi, silahkan komen. Jadi, itu adalah Sudirman, ya? Iya, Pak. Sudirman pernah nangis atau cerita sama kamu tentang sesuatu, mungkin? Selama berapa tahun terakhir ini? Ya, sedih aja sih, Pak. Dia cerita itu di lapas, Pak, ya. Sakit-sakitan, Pak. Iya, dong. Jadi gak bisa aktifitas, Pak. Dia selama di lapas itu tidur ke masjid. Jadi gak bisa aktifitas berat. Iya, iya. Jadi, rasa trauma mungkin ada. Terus juga mungkin gak tahu sakit apanya, gitu, Pak, ya. Saling batuk. Waktu itu terakhir itu batuk, Pak. Jadi, batuk-batuk itu, Pak. Terakhir itu, Pak. Oke, oke. Tapi kalau pengen segera ketemu Sudirman, ya? Iya, Pak. Oke. Nah, pertanyaannya. Iya. Pegi Setiawan, Sudirman tuh kenal gak sih? Pegi Setiawan itu sebenarnya... Pegi Setiawan yang mana dulu, nih? Yang sekarang, Pak, ya. Yang ditangkep polisi? Iya. Itu teman SD, Pak. Jadi, teman SD itu beda SD, Pak. Oh, teman waktu di SD? Iya. Tapi, teman lingkungan SD, Pak, ya. Teman SD. Oh, Pegi Setiawan yang ditangkap, nih, temannya Sudirman? Iya, Pak. Oke, terus? Ya, dia kalau misalkan main di sekolah, ya sama dia, Pak. Si Pegi tuh. Dalam tuh. Oh, emang teman SD? Teman SD, Pak. Teman SD-nya dia. Jadi, pertanyaan adalah... Biarlah sudah dipalakkan sepala saya saja. Oke, jadi Pegi Setiawan emang teman SD-nya Sudirman, ya? Teman SD-nya Sudirman. Sudirman pernah ngomong bahwa Pegi Setiawan pelakunya? Kalau menurut saya sih, waktu cerita itu gak pernah, Pak. Iya. Gak pernah. Gak pernah bilang gitu. Ini kok BAP-nya kok... Begitu? Iya. Saya juga aneh, Pak. Kita lihat saja nanti, ya. Ini kan perapit hasilnya keluar nih tadi, nih. Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Menimbang bahwa oleh karena penetapan pemohon sebagai tersangka, didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah. Dengan demikian, petitum dalam permohonan praperadian pemohon, secara hukum dapat dikabulkan... Pegi bebas, bebe bebas. Teman-teman ya, teman-teman ya. Kita akan persiapan. Iya, hari ini kita langsung akan persiapan menjemput Pegi ya. Hari ini kita akan menunda-nunda lagi. Nah, hasil perapit tadi kan sebenarnya sudah menjelaskan semuanya, kan? Tidak simpulkan sendiri. Oke, kalau gitu terima kasih banyak, guys. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Iya. Dan mudah-mudahan kamu tidak diteror lagi oleh siapapun ya. Iya, Pak. Dan kalau emang ada polisi yang mau datang ketemu, datang aja. Cuman ya apa adanya aja ngomong, ya kan? Kenapa dan pertanyaan yang harus dijawab adalah tanda tangan surat di kertas kosong itu apa, gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lah cinta pertama di hidupku Kan abadi di dalam hatiku Jangan pernah kau ragukan diriku Oh sayang, sungguh ku mencintaimu